Memudahkan pelanggan dalam menikmati layanan, Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang menghadirkan aplikasi sistem informasi pelanggan Tirta Benteng atau Siganteng berbasis Android dan iOS. Diketahui, Siganteng saat ini masih tahap sosialisasi dan akan dilaunching pada awal 2023 mendatang. Memang di tahun 2023 ini kita akan coba bangun aplikasi informasi kepada masyarakat yang kita nampakkan Siganteng, sistem informasi pelanggan Tirta Benteng, di mana ini terinfrasi juga terkait dengan 2 tahun kemarin kita ada pandemi sehingga teman-teman pembaca meter susah mengakses pada masyarakat untuk membaca meter karena semua jalan-jalan tertutup dan mungkin memang terisolasi sehingga ini menjadi inspirasi kami membuat aplikasi untuk baca meter mandiri. Selain dari baca meter mandiri, ini juga ada aplikasi yang lain yaitu ada fitur pasang baru, ada baca meter mandiri itu sendiri, kemudian ada info tagihan, ada juga pengaduan dan juga pembayaran melalui virtuan sehingga masyarakat tahu berapa bayarnya dan melalui mana mereka harus bisa bayar. Lewat Siganteng diharapkan dapat menikmati kinerja dan citra perusahaan, tentu dengan layanan yang lebih maksimal dan cepat sesuai kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Ini juga aplikasi ini tentunya bukan hanya untuk pelanggan existing atau pelanggan kita, tapi ini juga untuk pelanggan masyarakat yang bukan pelanggan. Nah masyarakat pelanggan ini nanti mereka mau mempasang baru, download aplikasi ini, dia bisa mengisi aplikasi ini untuk pengajuan pemasangan baru. Ya tentunya ini bisa menambah citra perusahaan juga, karena memang tadi tidak ada lagi mungkin hasil bacaan yang dikira-kira. Ini adalah hasil sendiri, mereka baca sendiri, langsung melalui server kita menjadi biling tagihan, dan mereka bisa membayar melalui aplikasi itu sendiri. Pelayanan untuk kita nanti setingkatkan, bagaimana percepatan kita, respon kita, pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi ini juga, penanganan juga harus lebih cepat. Itu kan tidak ditunda-tunda sehingga masyarakat juga bisa terpuaskan dan terpunyai dengan pelayanan kita. Tim Liputan Tangerang TV